Kematian Ratu Elizabeth II dari Inggris tengah menjadi sorotan dunia. Ratu Elizabeth II mengembuskan nafas terakhirnya tepat pada Kamis 8 September 2022. Upacara pemakaman Sang Ratu digadang-gadang akan menjadi acara besar yang dihadiri oleh para pemimpin dunia. Ternyata ada tiga negara yang dilarang keras alias diharamkan datang ke pemakaman Ratu Elizabeth II yang akan dilangsungkan pada Senin 19 September 2022. Melansir Yahoo News, ada tiga negara yang tidak diundang Kerajaan Inggris untuk menghadiri acara pemakaman Ratu Elizabeth. Mereka adalah Rusia, Belarusia, dan Myanmar. Menurut sumber Whitehall, Ratu Elizabeth II akan dikebumikan hari ini Senin 19 September 2022. Jenasa Ratu Elizabeth akan dimakamkan usai acara kebaktian pada pukul 11 pagi di dalam Westminster Abbey yang akan dihadiri hingga 2.000 orang. Acara ini menghadirkan tantangan logistik, diplomatik, dan keamanan yang sangat besar dengan latihan yang berlangsung di tengah malam. Undangan dikirim selama akhir pekan kepada kepala negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Inggris. Melansir Kompas TV, ada alasan tersendiri dari tiga negara yang diharamkan itu. Undangan tidak dikirim ke para pemimpin Rusia yang melanjutkan serangan gencarnya di Ukraina. Undangan juga tidak dikirim ke Belarusia yang telah mendukung tetangganya dalam invasi. Juga Myanmar di mana militer merebut kekuasaan dalam kudeta tahun lalu. Akan tetapi Presiden Amerika Serikat Joe Biden termasuk di antara yang pertama menyatakan bahwa dirinya akan terbang bersama sang istri Jill. Para pemimpin sebagian besar negara persemakmuran diharapkan hadir dengan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan dia akan melakukan perjalanan hampir 24 jam dengan delegasi 5 orang lainnya. Emmanuel Macron dari Perancis, Frank Walter Steinmeier dari Jerman, Sergio Mattarella dari Italia, Recep Tayyip Erdogan dari Turki, dan Jail Bolsonaro dari Brazil termasuk di antara Presiden yang hadir. Bersama dengan Ursula von den Leyen dari Komisi Eropa. Raja Felip dari Spanyol dan istrinya, Ratu Leticia termasuk di antara bangsawan Eropa yang akan hadir. Kaisar Naruhito dari Jepang juga akan diperkirakan melakukan perjalanan ke London dalam perjalanan luar negeri pertamanya sejak naik kata pada 2019. Terima kasih. Terima kasih.